Terminal 3, Changi International Airport. Sebelum pilih, saya akan datang ke Jowel di Changi International Airport. Fountain. Tapi itu bukan natural. Ini dibuat oleh arkitek. Mari kita lihat. Jowel ke kanan. Ini adalah Terminal 3. Changi International Airport. Sangat luksuri. Jangan berkompilkan tempat ini dengan tempat di Jakarta. Tidak. Ini bukan tempat di tempat di tempat. Tidak. 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 hanya dengan cut, di servis pelanggan MRT, di luar biasa, dan Anda akan memiliki cut, seperti Imani di Jakarta, di Indonesia kita memiliki Imani elektronik money dan juga di sini ada Hotel Crown Plaza, di dalam ini, Airport, Crown Plaza Hotel, jika Anda ingin tinggal di sini, ini Airport, selamat datang ke Jual dan di Singapura, ketika Anda berada di escalator, atau di tripelator seperti ini, menggunakan sebelah belakang, jika Anda tidak ingin berjalan, maksudnya, hanya mengambil posisi di sebelah belakang, karena di sebelah belakang, Anda tidak mengambil posisi di sebelah belakang, jika Anda tidak mengambil posisi di sebelah belakang, karena di sebelah belakang adalah untuk mereka yang ingin berjalan, jika Anda mengambil posisi di sebelah belakang, orang-orang akan mengambil posisi di sebelah belakang, maksudnya, Anda tidak mengambil posisi di sebelah belakang, di sebelah belakang, itu adalah tercaya dari skytrain, dari Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4, dan di sini, similar dengan Jakarta, di Soekarno-Hatta International Airport, kita bisa menemukan tripelator seperti ini, saya sendiri tidak suka berjalan ketika ada tripelator karena airport ini sangat enarmous, sangat besar, jadi ketika ada tripelator, saya gunakan tripelator dan tinggal di sini, itu adalah skytrain, skytrain free, itu seperti shuttle bus, dari terminal 1 ke 3 itu adalah skytrain, skytrain ingat untuk berdiri di sebelah kiri, karena di sebelah kiri, 4 orang yang ingin pergi cepat, itu adalah peraturan di sini, semua orang adalah disiplin di Indonesia, itu sangat sukar, karena saya guru, itu sangat sukar untuk mengajar pelajar untuk menjadi disiplin saya faham, karena saya pikir, mereka selalu berjalan di luar, untuk melihat kultur lain, di negara lain mereka berjalan di negara lain, mereka berjalan di negara lain, mereka berjalan di negara lain jadi sangat sukar untuk mereka menjadi disiplin, untuk belajar dari orang lain, dari negara lain dan juga di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, Anda tidak akan menemukan tidak ada di negara lain, karena di negara lain, sangat sukar engan saya tanpa muda, mereka tidak akan belajar seluruh dari sisi, porno ini menjadi deskripsment berbanding dengan negara lain di Asia Selatan. Kemudian 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 Malaysia, kemudian kemudian Indonesia, kemudian Thailand, dan kemudian Filipina.